Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner, selamat sore Kembali lagi bersama saya Aditya Kali ini saya sudah berada di Kawasan Wisata Danau Sipin Pada hari Jumat Tanggal 3 bulan 6 tahun 2022 Tepatnya di pukul 16.21 waktu Indonesia Barat Saya berada di Danau Sipin ini ya Tribuners Oke Tribuners, kita akan melihat ke dalam Kondisi kapal wisata Danau Sipin ini Bagaimana ya Tribuners kondisinya sekarang Apakah banyak pengunjung Atau tidak yang menyewa kapal wisata di Danau Sipin ya Tribuners Ikuti terus Diputan saya Oke Tribuners, kali ini saya sudah berada di Dalam kawasan wisata Danau Sipin ya Tribuners Seperti yang kita lihat bersama Di parkiran Di parkiran wisata ini Cukup ramai Tribuners Banyak motor juga Motor pengunjung yang datang pada sore hari ini ya Tribuners Oke Tribuners, kita akan melihat kondisi Kapal wisata Danau Sipin ya Tribuners Oke Tribuners, kali ini saya sudah berada di pinggir Kawasan wisata Danau Sipin Seperti yang kita lihat bersama Di sana ada kapal wisata Yang bisa mengangkut penumpang Ataupun pengunjung yang mendatangi Danau Sipin ini Yang untuk berkeliling Di Kawasan wisata Danau Sipin ini ya Tribuners Seperti yang kita lihat bersama Tidak ada pengunjung Yang menyewa kapal wisata Tadi ya Tribuners Seperti yang kita lihat bersama Sekeliling Tidak ada kapal yang beroperasi Dan kita akan mewawancarai Salah satu Pemilik kapal tersebut ya Tribuners Oke Tribuners, kali ini saya sedang bersama Salah satu pemilik kapal wisata Danau Sipin ini ya Tribuners Boleh diperkenalkan bang namanya siapa? Boleh, diperkenalkan Saya idulatis tinggalnya di Danau Sipin Hari-hari pekerjaan ini lah yang saya bawa Kapal wisata Danau Sipin Pendapatan per hari di kapal ini berapa bang? Tidak tertentu dan tidak terpatutin bang Soalnya kita main trip Lagian juga antrian Satu minggu itu bisa narik penumpang Seandainya kalau ada penumpang yang naik satu keluarga nih 150 itu 15 orang bisa Kalau berkepalanya 10 ribu uang Itu sekali trip bang selama satu minggu Kalau tentang keadaan hari ini Apakah mulai ramai meningkat atau gimana itu bang? Makin menurun Makin menurun ya? Karena Susah lah kita ngaturnya bang Orang juga penyukup Di masing-masing kan Tidak ada yang terlalu untuk berwisata Dari pagi saya lihat Keadaannya makin menurun Dan tidak ada yang berjalan satu sama sekali Oh oke oke bang Harapan ke depan untuk kapal wisata ini apa bang? Saya ini semua orang kapal Barang harapnya bisa kembali seperti normal Kayak dulu lagi Itu kalau dulunya Lumayan loh bang Satu hari Dapatlah 6 trip 8 trip 2 trip Satu hari Lumayan 4 kali kan 100 ribu aja Oke bang terima kasih wawancaranya Oke tribuners Itulah hasil wawancara kita Bersama salah satu pemilik kapal wisata ini ya Tribuners Mungkin cukup sekian Hasil liputan dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax